Intro Sesuai dengan Surat Edaran Dirjen Badilak Makam Agung Republik Indonesia nomor 2 tahun 2021 tentang pemberitahuan dan pengembalian sisa panjar biaya perkara juga PERMA nomor 1 tahun 2019 itu kan sekarang sudah diarahkan untuk dilakukan secara elektronik kalau untuk pengadilan agama sekarang sudah tidak ada menggunakan tunai yang masih ya jadi semua udah cashless betul sekali digitalisasi Terima kasih telah menonton! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Welcome back to our channel BISIK Bincang Santai Tapi Asik Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci BISIKERS episode kali ini kita akan ngobrol nih masalah BSI Bank Seria Indonesia kok ngobrolin BSI ya padahal di pengadilan agama pangkalan kerinci tunggu dulu disini kita akan ngobrolin tentang yang berkaitan dengan pihak berperkara di pengadilan agama pangkalan kerinci jadi BISIKERS sekarang sudah daerahnya digital eranya digital tentunya proses keuangan dan proses berperkara para pihak pun kita meminimalisir untuk tidak digital termasuklah nanti pembayaran uang perkara para pihak nah disini ini mitra kita Bang Syariah Indonesia KCP Pangkalan Kerinci Maharaja untuk lebih spesifik di bidangnya kita langsung sapa saja yuk ada Mbak Riza Halo Mbak Riza Assalamualaikum 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 warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh perkenalkan saya Riza Amir dari Bang Syariah Indonesia ke CP Pangkalan Kerinci Maharaja jabatan saya sebagai Funding Transaction Representative Mbak Sri nah jadi memang jabatan saya ini dalam mengelola keuangan nah itu baik secara pendanaan nasabah-nasabah prioriti juga nah kebetulan saya berdomisili di Pangkalan Kerinci ini Mbak Sri di Jalan Vendagang Studio saya berdomisili di Kerinci dari tahun 2016 sampai saat ini wow lumayan lumayan sudah jadi warga pelalawan nasi udah jadi pelalawan nasi kalau ini sebelumnya dimana Mbak penempatannya memang di Pangkalan Kerinci atau dimana sebelumnya saya di Bang Syariah Mandiri Mbak Sri tahun 2011 itu saya di Padang temannya di ke CP Ulakarang terus saya mutasi ke Riau itu tahun 2015 di ke CP sore oh di ke CP Pangkalan Kerinci nya bergabung 2016 2016 berarti udah lama Nibi Seekers barizanya berkesimpung di dunia BSI bagian pendanaan terima ya oh sebelumnya pengelolaannya pengelolaan tentang pendanaan itulah dia jadi Mbak kan sekarang kan sesuai dengan surat edaran Dirjen Badilak Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 2 tahun 2021 tentang pemberitahuan dan pengembangan sisa panjar biaya perkara juga PERMA nomor 1 tahun 2019 itu kan sekarang sudah diarahkan untuk dilakukan secara elektronik nah betul dengan demikian pengada agama Pangkalan Kerinci melakukan apa namanya hubungan kerjasama dengan BSI dalam proses penanganan keuangan berperkara kita para pihak ya Mbak ya nah boleh Mbak diberitahukan kepada bisikers juga dan kita juga disini gimana sih prosesnya maksudnya pihak berperkara tuh buka rekening BSI harus setor berapa juta atau gimana Mbak coba Mbak boleh dijelasin Mbak Sri nah jadi sekarang kalau untuk pengadaan agama sekarang sudah tidak ada menggunakan tunai ya Mbak Sri ya jadi semua udah cashless betul sekali udah digitalisasi betul nah salah satu tujuan mengarah ke digitalisasi kita perlunya pembukaan rekening di BSI ini nah utamanya sebelumnya jika nasabah ini saya mau menjelaskan dulu jadi BSI ini kan gabungan atau merger dari tiga bank syariah sebelumnya ya yang dimana ada BNI Syariah BRI Syariah dan Mandiri Syariah nah jadi kalau misalkan nasabah yang sudah membeli rekening BNI Syariah, BRI Syariah maupun Mandiri Syariah tersebut itu otomatis dia sudah termigrasi menjadi nasabah BSI nah seperti itu jadi kalau nasabah yang belum punya rekening antara tiga bank tadi itu kita bisa buka rekening online Mbak Sri oh online juga sudah bisa buka rekening sekarang ya jadi kita buka rekening nggak perlu lagi nih ke kantor BSI nggak harus jauh-jauh ya dan 24 jam jadi kalau yang anda disorek bunuh bisa nanti kuala kapan bisa online ya Mbak itu gimana Mbak caranya Mbak nah kita cukup download di BSI mobile itu bisa di Android ataupun iOS di Playstore kalau di iOS kan di App Store ya Mbak Sri kita cukup download itu BSI mobile di sana kita ada pilihan aktifasi rekening atau buka rekening online nah itu kita kalau nasabahnya belum punya rekening itu tinggal klik buka rekening online saja nah nanti disitu akan ada step by stepnya nah nasabah perlu menyiapkan terlebih dahulu KTP asli KTP asli saja iya betul di sini KTPnya harus IKTP karena kalau belum IKTP nasabah masih KTP lama nih KTP yang belum elektronik itu nggak akan bisa terkoneksi dengan Ristuk Capil kita nanti kedeteksinya di mana Mbak tau nya mana tau kan oh dia nggak akan bisa next oh nggak bisa lanjut ya nggak bisa lanjut ya waktu pengimputan data-data berarti nanti ditolak oleh sistemnya karena dia elektronik karena kita untuk pembukaan rekening di BSI itu udah bisa menggunakan KTP mana saja se-Indonesia cuman harus memang IKTP elektronik karena dia terkoneksi dengan Ristuk Capil gitu Mbak sudah terintegrasi ya Mbak ya makanya lebih mudah sekarang makanya jadi yang harus disediakan itu adalah KTP dan NPWP jika ada jika nasabah belum punya NPWP itu bisa dinextkan aja nanti tetap aja bisa lanjut gitu ya Mbak kemudian kalau misalnya sudah meng-input nih data-data ya Mbak ya itu nanti buku sama ATM itu gimana Mbak nah kita kan udah bermitra ya Mbak Seriah pengadilan agama dengan Bank Syariah Indonesia khususnya KJP Pakalan Kerinci Maharaja jadi kami memberi kemudahan untuk buka rekening online nanti itu kita tidak akan ada biaya administrasi bulannya tidak akan dikenakan biaya administrasi nol berarti ya dan saldonya tidak ada setoran awal dan saldo minimum dinolkan jadi tidak ada dikenakan saldo minimum di Mbak Seri khusus untuk pengadilan agama berarti yang mengajukan perkara berarti yang para pihak yang mengajukan perkara di pengadilan agama mereka nggak eh Pak bisa bisa buka dulu aja rekening duitnya kapan mereka misalnya mereka nih datang ke kantor pengadilan agama pangkalan kerinci nantinya kan ada petugas biasi juga ya Mbak ya di pengadilan agama pangkalan kerinci khususnya di PTSP untuk melayani para pihak yang pengen buka rekening jadi ee yang para pengunjung pengadilan agama pangkalan kerinci khususnya para pihak itu yang pengen buka rekening BSI itu langsung ditangani oleh orang BSI nya langsung di pengadilan agama pangkalan kerinci jadi bukan ee pengadilan agama pangkalan kerinci yang menangani hal tersebut ya Mbak ya hal ini untuk ya hal ini memang sudah menjadi job desknya BSI sendiri gitu kan dan ee sudah langsung orang BSI yang menangani jadinya lebih terpercaya gitu ya betul tidak terjadi titip titip titipan uang gitu mana tau ya Mbak ya jadi tidak ada ya bisikers jadinya ketika sudah ee mereka sudah buka akun nah nanti buku rekening sama ATM tadi sama orang BSI langsung ya Mbak ya bisa jadi hari itu atau nunggu besoknya Mbak itu Mbak nah kalau untuk buka rekening kan kita buka rekening online MBSD nya biasanya kan nanti ee kalau kita bisa menyediakannya HP1 nanti kita antar lagi pengadilan agama cuman kan yang berperkara mungkin nggak mungkin besok lagi datangkan yang mungkin ada akan ada panggilan nah mungkin disitu nanti bisa diambil oleh para nasabah kita yang akan nanti kita akan masukkan ke amplop dan kita titipkan nanti ke pengadilan agamanya misalnya nih Mbak para pihak nih ya mereka sudah bawa uang juga nih pada saat pembukaan rekening ya kan mungkin kan para pihak ngertinya masih bayar tunai di pengadilan ya padahal sekarang kita sudah tidak ada penarik apa penitipan uang tunai untuk berperkara di pengadilan agama pangkalan kerinci di situ gimana Mbak bisa nggak BS apa pegawai BSI yang datang itu dititipin sama mereka gitu oh boleh boleh Mbak Sri jadi kan nanti kalau memang ada petugas kita kan kita disini ada stand by ya hari Senin dan hari Selasa itu di minggu pertama dan minggu kedua minggu tiga ya Insya Allah ya Mbak Sri ya nah nanti kalau kita memang ada petugas dari BSI yang bisa itu bisa kita bawa tuh nanti untuk setorkan ke RPL pengadilan agama untuk perkaranya tapi aman ya Mbak ya aman kalau misalnya kami akan minta nomor rekening pengadilan agama juga dan ada tanda terima kita kelas sama juga jadi kalau misalnya para pihak berperkara pengen langsung setor bisa tapi kalau nggak misalnya nggak bawa uang juga nggak apa-apa ya Mbak ya jadi kalau penyetorannya nanti gimana para pihaknya aja ya Mbak ya oke dan itu nanti kan pembukaan rekening ini kan sebenarnya bukan pemaksaan ya Mbak ya cuma nanti arahnya pada pada saat proses berperkara para pihak itu kan ada namanya pengembalian sisa panjar bagi para pihak yang masih ada sisa panjarnya itu kita akan lebih mudah untuk mengembalikannya transfer itu makanya tadi secara elektronik gitu kan dan juga untuk mengurangi daripada upaya pulih ya Mbak ya jadinya kalau misalnya masih manual kan masih bisa terindikasi seperti itu belum tapi kan di sini tidak ada di pengadilan agama pangkalan kerinci tidak ada cuman untuk lebih apa namanya main ya mengajarkan para pihak juga untuk lebih apa sih namanya ke digitalisasi ke digitalisasi nanti kan bisa kesana ya Mbak ya iya nah nanti kan Mbak untuk pembukaan rekening ini kan kalau misalnya para pihak sudah selesai nih ini buka rekening juga sudah selesai ini digunakan untuk proses berperkaranya bisa digunain yang buat apa nih Mbak rekeningnya para pihak boleh dipakai lagi atau ku cuman khusus untuk berperkara saja nah ketika para pihak perkara sudah membuka rekening online di BSI Mbak Siri nah itu para nasabah juga bisa menggunakan tidak saja hanya selesai perkara jadi next step dia bisa digunakan untuk keperluan sehari-hari oh gitu bisa dengan peraturan yang tadi zero ini Mbak ya tetap tetap karena itu melekat dia nanti untuk saldo minimum dan tidak biar-biar administrasi gitu jadi tetap bisa digunakan ke depannya dan dia walaupun tidak ada setoran misalkan ada dalam tiga bulan tidak ada setor pun akan tetap aktif rekeningnya Oh tiga bulan tetap aktif ya batas maksimum aktifnya itu misalnya nggak dilakukan transaksi dan penyetoran untuk rekeningnya kita bukakan perkara di pengadilan agama itu adalah kita bukakan tabungan jenis wadiah nah ketika saldonya memang nol nih Mbak Siri tapi kan biasanya nggak akan nol tuh karena nanti akan ada pengembalian panjir ya dari pengadilan agama kalau seandainya nol nih saya ceritanya nol saldo itu 6 bulan rangsnya itu akan menjadi rekening dormen rekening dormen itu adalah rekening tidak aktif dia bukan rekening mati jadi ketika nasabah ingin menggunakan lagi setelah 6 bulan tadi ketika dia dormen itu harus kita aktifkan di customer service kita nah nanti misalkan nasabahnya pasti ke sini ya nanti masih bisa call kami aja nanti mati minta aktifkan lagi itu nasabah tinggal setelah aja lagi setelah mati total ya mbak ya cuman di non-aktif media gitu ya Oh banyak banget ya keuntungannya ya udah misalnya para pihaknya nggak langsung ngantri di band yang nggak ngantri di CS nya ya kan dan nasabah pun juga bisa buka rekening online tuh di rumah masih nggak selalu ya harus datang dulu ke pengadilan agama kerinci tapi misalkan kita udah sosialisasikan nih ke para yang mau berperkara masukkan perkara kepadilan agama kita mungkin udah sosialisasi terlebih dahulu jadi nasabah yang biasanya atau tidak ya Mbak Sri ya itu dia baca-baca berbiasakan di rumah atau sudah kita informasikan nih ke yang mau mengurus perkara kepadilan agama jadi bisa buka rekening dulu di rumah ini nanti ada kode OBBT itu nanti paling tinggal informasikan ke kita di PTSP gitu lebih lebih singkat lagi untuk pembukaan berkeningnya tadi lah ya sudah digitalisasi sekarang semua sudah memotong waktu pengerjaan ya sudah nggak harus ngantri di CS dan para pihak pun kalau misalnya nggak mau ke pengadilan ngurusnya bisa di rumah ya nanti kode ininya ya Mbak ya reservasinya nanti tunjukin ke petugas PSI yang ada di PTSP sebagai pengadilan agama pangkalan kerinci nanti dibantu untuk pengaktifan yang kena gitu sekali seperti itu Wah enak banget ya aduh kenapa nggak dari dulu nih BSI kayak gini nih jadi kalau infonya dari dulu ada jadinya mungkin saya juga nggak harus ke Bang Cabang gitu langsung di rumah aja langsung di rumah aja gitu udah nol lagi kan apunya nol ya Mbak ya dan juga harus setor dulu ya Mbak ya juga harus enggak ada setoran awalnya inovasi inilah yang sebenarnya mengarahkan untuk mempermudah para pihak juga ya Mbak ya betul sekarang kan sudah nggak apa ya sudah menuju ke zaman yang nggak zaman lagi Mbak Mbak saya ini Mbak uang saya jadikan enak juga para pihaknya enggak aman juga di jalan nih kan Mbak betul lebih mengurangi peredaran uang ya jadi misalkan contoh mungkin ada uang sisa perkara misalkan 7560 ketika kita pengembalikan secara cash itu kan 560 kadang-kadang kadang standby ya nanti ketika kita pembayarannya adalah melalui transfer yang tadinya kita menggunakan sudah digitalisasi itu semuanya bisa-bisa kita kembalikan ke perkara ke lesada semuanya tidak akan ada yang namanya selisih apa nggak karena ada selisih zaman sekarang yang 50 rupiah dimana cek aduh ya kan makanya nih para pihak berperkara di pengadang apa pangkalan kerinci baik yang sedang berjalan maupun yang tidak maupun yang akan berperkara di pengadang apa pangkalan kerinci boleh bukan-bukan sih sangat dianjurkan untuk membuka rekening BSI agar proses berperkaranya nanti pengembalian sisa panjar juga pembayaran panjar perkara juga melalui rekening BSI sehingga nantinya pengembalian sisa panjar tidak ada potong biaya admin yang berharap karena nantinya kalau misalnya pengembalian sisa panjar itu menggunakan rekening selain BSI pasti dipotong oleh sistem otomatis ya ada biaya transfer nanti jadi enak banget dan banyak keuntungannya banyak keuntungannya juga Mbak Serina jadi mau Riza jelaskan sedikit BSI mobile keuntungan dari BSI mobile jadi ketika kita buka rekening online ini kita otomatis akan mempunyai BSI mobile nih rata-rata kan sekarang nasabah sudah mempunyai handphone yang smartphone yang Android ataupun iOS yang Mbak Sri ya Nah jadi di mobile banking kita itu sudah banyak nih fitur-fiturnya contoh kita itu ada mitra guna online nah mitra guna online nanti ada pinjamannya bisa limit sampai 100 juta rupiah itu yang pertama yang kedua kita bisa cicil emas nih Mbak Sri di aplikasi emas kita dan juga ada gade emas nah di gade emas ini nanti kita bisa tuh masukkan berapa rincian kita mau kita gadekan nih emas kita dalam bentuk boleh dalam bentuk kepingan emas atau emas perhiasan nanti kita udah ngapain taksirannya seperti itu nanti kita next step nah itu tuh ada emas dan kita juga bisa buka tabungan haji Masri siapa sih yang mau buka rekening haji benar-benar sekarang range waktu menunggu haji sudah panjangnya waktunya Nah jadi ketika kita sudah buka rekening haji masih ketika 25 juta kan kita udah bisa langsung atas porsi nih Nah jadi di BSI mobile kita juga udah bisa nih mengambil porsi haji jadi nasabah nggak perlu lagi antri ke kantor untuk pengambilan porsi ketika sudah saya mengambil porsi haji melalui BSI mobile nasabah datang ke cabang kami di BSI terdekat itu tinggal mengambil bukti porsi hajinya aja dibawa ke kemenang waktunya ya ya jadi banyak memotong waktu untuk betul sekali transaksi yang manual datang ke kantor itu Mbak nih kalau misalnya nih Apakah hanya para pihak yang berpakara nih Mbak yang boleh mah apa namanya melakukan aktifasi mobile banking yang nol rupiah itu tadi kalau misalnya pegawai pengadilan agama boleh nggak Mbak pasti boleh ya Mbak ya Mbak ada mitra ya kayaknya so beberapa pegawai pengadilan agama udah ada yang nol saldo minimum Oh ya kemarin Pak FND kalau nggak salah tuh ya udah ada jadi nanti mungkin akan bisa kita next karena kita programkan juga untuk pegawai pengadilan agama untuk nol saldo minimumnya kalau misalnya masyarakat umum bisa nggak Mbak itu kalau masyarakat umum sekarang ini masih ada saldo minimum masyarakat minimal 50.000 rupiah dan untuk setoran awalnya 100.000 untuk rekening kita baik itu tabungan wadiah maupun udah rabah dan tabungan aja juga 100.000 rupiah seperti itu begitu iya wih sangat padat singkat dan daging semua ya gimana coba buka rekening udah mudah nggak harus antri karena zaman sekarang kan ngantri adalah sesuatu yang paling males ya Mbak ya karena banyak kegiatan harus kita selesaikan yang antara sekolah lah banyak kerjaan rumah lah kerjaan ibu-ibu aduh ibu-ibu lagi rempong cin makanya para pihak berperkara kalau misalnya mau ke pengadilan agama pangkalan kerinci sekiranya membuka rekening dulu di rumah terus bawa kode reservasinya ke kita bisa atau mau langsung ke PTSP pengadilan agama pangkalan kerinci nanti langsung dibantu oleh Mbak Riza dan rekan ya Mbak ya gitu oke Mbak Riza paling itu ya Mbak ya seputar pembukaan rekening di pengadilan agama pangkalan kerinci rekening BSI untuk proses berperkara yang bertujuan untuk pada akhir dari pengembangan sisa panjar juga proses berperkara melalui eleks secara elektronik khususnya apalagi untuk perkara yang ekor ya dan juga itu kan lebih gampang gitu untuk pengembangan sisa panjarnya nantikan kita tinggal pencet melalui CMS ya Mbak ya aplikasi case management sistem ya Mbak minggu depan udah jalan lah kita udah jalan perkaranya udah transfer bi-transfer minggu depan sudah insya Allah sudah berjalan untuk pengembangan sisa panjarnya secara CMS ya Mbak ya aduh saya seneng banget Mbak karena dengan begitu menggunakan pekerjaan bagian rekan kita di kasir ya manual pekerjaan manual jadi bisa dia membantu untuk pekerjaan yang lebih detail yang lainnya seperti itu Mbak Riza terima kasih banyak loh sama-sama informasinya bagi semua nih jadi saya juga sebagai internal pengadilan pangkalan kerinci juga benar-benar ternyata lebih mudah begitu gitu kan yang pastinya besi selalu memberi kemudahan untuk nasabah kita ingin mau buka rekening gitu karena nggak ada lagi yang namanya antri dan kita bisa akses untuk buka rekening 24 jam nih online maupun di rumah atau dimana saja itu yang penting jaringan internetnya stabil enak banget BSI ampun udah deh beralih aja ke BSI guys hahaha kita tunggu sama Mbak Riza nih kalau nggak ketemu Mbak Riza nih isi apa ya mau cari Mbak Riza oke makasih banyak bersama-sama bersama-sama disempatin waktunya kesini semoga sehat selalu amin ada sih semakin maju dan jaya ke depannya amin 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 kasih ya Mbak Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati